Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa sekalian Mudah-mudahan hari ini dalam badan baik Jadi terkait dengan berita-berita yang si pangsiur Atau begitu Gengkap gembita ya Mengenai trading-trading Maka saya perlu Mungkin membahas bahwa Sekarang ini ada satu Kecenderungan makna trading itu Berubah, berubah dari Makna aslinya Atau bahkan secara bahasa Kalau kita berikan Satu definisi trading itu kan Dari kata to trade Artinya berdagang Atau berjual beli Jadi kalau dilihat dari definisi Kegiatan perdagangan itu sendiri Paling kira mesti ada tiga unsurnya Ada penjualnya Ada pembelinya Dan ada sesuatu yang diperjual belikan Atau diperdagangkan Nah objek dagang Objek dagang ini bisa kita lihat dua Apakah itu merupakan barang-barang Sesuatu yang tangible Yang bisa dipegang Ada bendanya Ya kan Atau yang kedua Yang kita sebut sebagai jasa Jadi ini Ini masuk dalam objek jual beli Atau objek perdagangan Karena itu saya kadang-kadang suka bingung Ditanya Ini bagaimana dengan trading ini Boleh atau tidak Halal atau haram Nah jadi saya rasa sebelum kita memberikan satu penilaian Apalagi penghukuman yang halal-halanya Maka kita mesti dudukkan dulu Yang paling basicnya tadi Apakah ada perjualnya Apakah ada pembelinya Apakah ada objek Objek yang diperjual belikan Nah kalau dari perspektif Islam Objek yang diperjual belikan ini Juga berdua belah pihak Bukan hanya objek Dalam arti objek yang diperjual belikan Satu sisi Tapi juga dari sisi yang lain Yang kita sering sebut sebagai alat tukar Gitu ya Nah jadi Jual beli itu Ada alat Untuk memperjual belikannya Ada benda Atau bisa juga jasa yang Diperjual belikan Gitu Nah jadi kalau kita Ingat Karena itu dalam definisi Kita pikir Jual beli itu Kalau diterangkan Jual beli itu Adalah Harta Atau aset Yang bertindak sebagai Objek jual beli Yang dipertukarkan dengan Barang yang lain Yang digunakan sebagai alat tukar Nah jadi ada benda-benda Yang bisa jadi alat tukar Ada yang tidak Gitu Atau kalau bukan benda Yang menjadi objek jual beli tadi Adalah jasa Jadi memotong rambut Mencuci Laundry Ya kan Atau menyapu Atau Segala sesuatu yang Berupa tenaga Nah kita menyebutnya jasa Nah jadi Itu Itu akan menjadi clear Nah lalu Ada satu hal lain Yang juga bisa dikaitkan Dalam hal jual beli ini Adalah Kebebasan dalam memilih Ya Kebebasan dalam memilih Atau sebenarnya Kalau per definisinya Adalah bahwa jual beli itu Mesti rela sama rela Antara dibikum Kalau dalam bahasa Al-Quran itu ya Jadi tidak boleh memaksakan Bahwa saya Memperjual belikan sesuatu itu Hanya dengan alat tukar tertentu Misalnya apakah itu emas Apakah itu gandum Apakah Apalagi hari ini Kita hanya mengenal Uang kertas Dolar atau rupiah Gitu Yang ini Menjadi anutan Rezim Sistem kapitalis modern Dimana alat tukar itu Dipaksakan Melalui satu hukum Sesuatu negara Gitu Nah jadi Kembali ke yang semula Ya Bahwa jual beli itu Harus ada Objek Yang diperjual belikan Yaitu Benda atau jasa Dan kemudian Ada benda Yang dijadikan Sebagai alat tukarnya Gitu Nah Lalu Sebelum kita masuk Membahas Apa yang terjadi hari ini Ada satu lagi Yang perlu kita ketahui Adalah bahwa Ada lawan Dari perdagangan Yaitu Yang disebut sebagai riba Jadi kalau Allah SWT Dalam Al-Quran Mengatakan Dihalalkan Atas kamu jual beli Atau perdagangan Yang berarti itu trading Dan diharapkan riba Gitu Jadi kebalikan dari Jual beli Atau Perdagangan Adalah riba Gitu Nah tentu Unsur-unsur Masuknya riba itu Harus kita ketahui juga Gitu Dimana Kalau Didefinisikan itu Ada dua Sumber riba Atau riba itu Secara basah Peningkatan Penambahan Nah penambahan ini Ada dua Yaitu Satu Penambahan nilai Dalam satu Jual beli Ya Nah yang kedua Adalah Penambahan Karena waktu Yang kita sebut Seperti penundaan Atau penangguhan Gitu Jadi di dalam Jual beli Atau perdagangan Itu ada Penambahan yang halal Ada penambahan yang haram Ada penundaan yang halal Ada penundaan yang haram Gitu Ini kalau dibahas Akan menjadi detail Tetapi secara ringkas Kira-kira begini Kalau penambahan yang halal Itu pada jual beli Tadi Jual beli itu Orang bisa mengambil profit Jadi kalau Membeli Kulaan seribu Dia bisa jual menjadi Seribu lima ratus Atau dua ribu Atau berapapun Yang Ada profit Di dalamnya Nah tetapi Kalau Jual beli Dia tidak boleh ditunda Maknanya Dia harus tunai Harus kontan Kalau tidak kontan Berarti itu menjadi hutang Nah hutang ini Kebalikan dari jual beli Dalam hal bahwa Kalau hutang Itu boleh ditunda Jadi hari ini meminjam Dibayarkan sebulan kemudian Seminggu kemudian Setahun kemudian Nah itu ditunda Tapi tidak boleh ditambah Jadi kalau Meminjam Satu liter beras Ya kembali satu liter beras Walaupun dikembalikannya Sebulan kemudian Gitu ya Nah yang jadi persoalan Adalah bahwa Ini sudah disitir Dalam Al-Quran Artinya ini sudah terjadi Ribuan tahun yang lalu Ratusan tahun yang lalu Bahwa ada orang-orang Yang mengatakan Perdagangan Atau jual beli Sama riba itu sama saja Gitu ya Dalam bahasa tekniknya Di sebelah Innamal bayu Mislu riba Bahwa jual beli Dagang dengan riba Sama saja Nah lalu Allah SWT menegaskan Bahwa Allah halalkan Perdagangan dan Kelakatan riba Nah jadi Dari semua yang saya jelaskan ini Inilah yang menjadi Tolong ukur kita Untuk melihat Apakah sesuatu itu Termasuk dalam jual beli Atau tidak Apakah dia termasuk Liba Atau Dia termasuk Perjudian Atau memang jual beli Yang halal Dan sebagainya Ya Nah itu semua harus Dilihat dengan tolong ukur Tadi kriteria-kriteria Tentang penundaan Tentang penambahan Tentang pemaksaan Tentang ada tidaknya Objek Yang diperjual belikan Ya Nah jadi Kalau kita sekarang lihat Apa yang disebut-sebut Trading-trading-trading ini Kan Dari satu hal yang Basic saja Kita sudah bisa menilai Apakah betul Ini suatu perdagangan Atau istilahnya Perdagangan Yaitu trading Tapi sebetulnya Ini sesuatu yang lain Gitu Jadi katakanlah Hari ini yang Sering disebut dengan Trading ini Kalau di dunia Maya Nah dunianya Saya sudah maya Ya pertama Kita harus dicek Bendanya apa yang diperdagangkan Atau jasanya Ada tidak yang diperjual belikan Gitu ya Jadi kalau Satu kriteria ini Saya sudah tidak ketemu Tidak ada benda Yang diperdagangkan Tidak ada jasa Yang diperjual belikan Ya hanya Jelas bukan Bukan jual beli Dan karena itu Tidak bisa disebut sebagai trading Gitu Nah apalagi Kemudian Kalau dilihat Tadi Adanya kebebasan Memilih Alat tukar Ya Ataupun kebebasan Dalam Memperjual belikan Barang dan jasa Gitu Nah Kalau sesuatu itu Sifatnya maya Kan ilusi Kita tidak bisa melihat Benda Atau alat Tukarnya apa Gitu Nah Jadi kalau di dunia maya ini Benda yang diperjual belikan Ini juga tidak ada Biasanya hanya nama-nama Lalu diberi Angka-angka Yang dianggap sebagai Satu nilai tertentu Sebaliknya juga Alat yang dipakai Untuk memperjual belikanya Juga ilusi Tidak usah jauh-jauh Di dunia maya deh Kita lihat misalnya Di pasar saham Ya Apa yang berjual belikan Hanya angka-angka Yang berbeda Satu Atau apalagi Banyak Apalagi semua Kriteria Dan unsur-unsur Penilai itu Tidak bisa diterangkan Ya hindari saja Ya Supaya tidak menyesal Dan kemudian Tidak berujung Gitu Pada Akhirnya Hanya Menelan kerugian Saya kira demikian Suka mudahan Ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh